Kepala Dinas Kesehatan DKI Jakarta Puskesmas tahun 2017 tersebut adalah salah satu bentuk intervensi pemerintah DKI dalam membangun generasi emas. Karena semakin dini masyarakat diberikan pengertian, maka akan semakin efektif mencegah masalah-masalah keturunan yang dialami oleh pasangan warga DKI Jakarta. Dan setelah pergob tersebut disahkan pada Januari 2017 lalu, lebih dari 10 Puskesmas telah membuka poskotes kesehatan. Salah satunya di Puskesmas Jilandar, Jakarta Selatan. Pemeriksaan tersebut diawali dengan penyuluhan seputar kesehatan dan pentingnya melakukan tes kesehatan. Setelah menjalani pemeriksaan, para calon pengantin yang telah mendapatkan kartu peserta dengan barcode akan mendapatkan sertifikasi tes kesehatan berbentuk IPPAT. Jadi pemeriksaan ini sebenarnya bukan hanya bisa dilakukan di Puskesmas, tapi bisa juga dilakukan misalkan contohnya di klinik atau di rumah sakit, tapi yang mengeluarkan nanti sertifikatnya berdasarkan barcode itu adalah Puskesmas. Kalau di Puskesmas yang akan mengeluarkan telah dilakukan pemeriksaan pada calon pengantin. Beberapa tes yang dilakukan adalah cek golongan darah dan resus. Berat dan tinggi badan, tensi dan suntik tetanus difteri atau TIDI pada calon pengantin perempuan. Namun bila ada indikasi penyakit berat seperti hepatitis atau penyakit menular lainnya, calon pengantin akan diberikan tes selanjutan secara gratis. Akan tetapi ada beberapa tes yang memang tidak didanai oleh pemerintah DKI Jakarta, seperti tes thalassemia, hemofilia, serta toxo. Beberapa tes tersebut tidak masuk anggaran dinas kesehatan karena biayanya yang cukup besar. Iya betul. Itu tadi jadi tujuan kita adalah memberikan bibit-bibit yang baik. Supaya nanti menjadi anak yang sehat. Coba bayangkan sekarang misalnya saja ibu-ibu hamil itu sembarangan. Begitu lahir dia mesti diseksi. Habis itu anaknya mesti masuk misalnya ke nicu. Keluar dari nicu anaknya jadi cacat. Seumur hidup, ya kalau anaknya itu hidupnya cuma pendek, kalau hidupnya sampai tua seperti itu kan repot kita harus memelihara yang seperti itu. Jadi ini sebenarnya upaya untuk kita bisa mendapatkan hasil-hasil yang baik. Meski pemeriksaan tes kesehatan calon pengantin telah berjalan, Kepala Divisi Dinas Kesehatan DKI Jakarta, Kusmedi Priharto mengatakan Dinas Kesehatan belum mengeluarkan bentuk resmi sertifikat kawin. Untuk sementara, sertifikat hasil pemeriksaan kesehatan diberikan kepada calon pengantin sebagai rekomendasi kesehatan. Sedang dibikin kemarin baru selesai rapatnya, standarnya, kan itu ada borputnya. Jadi ada penyakit-penyakit atau hasil-hasil laboratorium tertentu itu yang hanya bisa diketahui oleh si pemiliknya. Diharapkan dengan adanya tes kesehatan atau screening dapat meminimalisir kematian bayi dan ibu akibat penyakit bawaan. Yeliana Prisentia, Budi Wiratopo, daai TV.